Assalamualaikum jadi ini sumur tuanya sumur yang dikeramatkan selamat menikmati oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng saya jis 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 oke teman-teman kali ini saya berada di sekitaran Ciamis Jawa Barat jadi disini ada sebuah rumah yang infonya udah 30 tahun terbengkalai dikarenakan pemiliknya meninggal dunia kenapa gak diurus jadi beliau punya putra hanya saja tinggal di luar kota ya bekerja di luar kota dan tepat di belakang saya ada sebuah sumur dimana ini sumur ditakuti men wow nah itu sumurnya yang infonya sumur tua ya rumahnya aja udah terbengkalai 30 tahun teman-teman jadi untuk meminimalisir waktu kita langsung cek aja bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan selamat dan kita bisa balik lagi ke rumah oke kita mulai oke jadi ini adalah rumahnya rumah yang infonya udah 30 tahun terbengkalai ya men jadi rumah ini ditinggalkan pemiliknya meninggal dunia sakit dan harus terbengkalai dia memiliki ahli warisannya saja dia bekerja di luar kota ya dan mengakibatkan rumahnya terbengkalai seperti ini dan saya tegaskan disini saya udah izin sama sanak saudaranya yang memantau rumah ini ya dia bilang katanya hati-hati karena bangunannya udah mulai rapuh rapuh seperti cinta kita men lihat embernya aja udah dipenuhi sama tuh tumbuhan liar wow sekitarnya udah parah bet ya kemana ya oke bismillahirrahmanirrahim kita mulai eksplorasinya ya assalamualaikum nah ini jadi isi dari rumahnya ya temen-temen masih ada sofa lemari dan disitu ada kalender jadul ya nanti kita cek deh disini juga ada tah ada bygone why man ini apa ya ini kayak hiasan ya kayak hiasan gitu deh bunga-bunga kayak gitu disini banyak banget majalah-majalah temen-temen bisa tau nih mungkin majalah tahun berapa nah jadi rumah ini dibangun pada sekitar 1970 wow gokil ya dan harus terbengkalai di berapa tuh 19 92 ya nanti kita cek kesana temen-temen kita pastikan dulu nih temen-temen mungkin yang nonton orang-orang tua ya yang pernah melalui masa senangnya di 90-an tau dengan majalah ini ya ini majalah jadul banget men so cool ya ya wow oke kita lanjut lagi deh kita tinggalkan majalah-majalah ini Assalamualaikum dan disini juga masih ada sofa sofa yang udah kurang layak ya temen-temen karena itu terlalu berbahaya udah mulai copot dan kembali saya tegaskan tujuan dari video ini ya adalah untuk membuat gambaran biar kita lebih bersyukur lagi ya dengan apa yang kita punya itu tujuan dari video ini ya temen-temen bukan mencari jurik jurik gak perlu dicari men banyak jurik-jurik oke kita lanjut lagi ini kamar pertama kamar pertamanya udah parah buat lihat tuh plafonnya udah ambruk jadi tadi pesen si AA nya buat lebih berhati-hati dengan bangunannya kalau orai sih I don't know men kita lanjut lagi kita baru masuk sekitar satu menit tapi hawa gerahnya stimen gerah banget kita lanjut lagi kita ke area kamar kamar keduanya disini ada kamar kedua untuk plafon dia masih oke ya masih bertahan dan pun mungkin gak bertahan lama nanti lagi akan jatuh dan disini masih ada lemari dan ada pakaian juga tuh kita coba cek ya disitu ada pakaian yang memang tidak dibawa anginnya Assalamualaikum 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 Anginnya beda banget Allah Allah positif ya namanya rumah udah terbengkalai lebih dari 40 hari ya teman-teman bisa tau ini kamar keempat ya ini kamar ketiganya udah banyak banget buku-buku yang memang ditinggalkan entah terburu-buru atau apa dan disini ada ada sebuah kalender ya teman-teman 14, 13 dan disitu terang 19, 92 ya 19, 92 berarti udah 30 tahun lebih ya Assalamualaikum bangunan juga percaya banget ini bangunan jadul dimana Dilan saat mencintai milayan oke kita bercanda sebentar deh untuk mengobati rasa ketungnya halo ini kamar mandinya yaps kamar mandinya jadul banget tuh teman-teman lihat dan disini ada pasta gigi ya bener-bener sih gak ada psikopat ya iya bener-bener sih gak ada psikopat men disini masih ada ada pentin ada odol ada pasta gigi ada gigi ada huntu oke manjus balik lagi kita fokus ya oke kita lanjut lagi kita tutup lagi deh oke kita lanjut disini masih ada buku tuh teman-teman ada buku bukan ini kardus dan disini ada buku dan majalah ya ya teman-teman disini ada ada bahasa sunda tuh yang tau mungkin caturulan ini jaman jadul banget dan disini juga ada majalah entah men ini majalah tahun berapa ya disini ada kisah muaj bin jabal abdullah bin abbas jadi pemiliknya itu seneng banget membaca buku ya sepertinya pemiliknya itu ya pinter men seorang yang jenius ya oke kita lihat kamar keempatnya nih halo why man jadi disini tuh para bud udah berlumut ya agak ngerai oke oke kita lanjut lagi wah beri men asli nih ini kalau salah salah jatuh kelar men itu ujungnya ada paku liat teman-teman gokil ya apalagi karatan kita ke kamar kelimanya dan disitu ada pen3 yang mulai halo luas banget hasil luas banget assalamualaikum mudah-mudahan sih belum rapuh ya astagfirullahaladzim jadi udah hancur banget men ini akses keluarnya yaps tuh lihat wah udah penuh daun-daunan kayak gitu ya kita gak penuh deh tutup oke kita lanjut lagi sepertinya untuk tingkat kenyamanan dan keamanan seperti ini rumah udah gak layak teman-teman udah kurang layak ya harus direnovasi karena banyak banget properti dan ya seperti ini yang harus diperbaiki ya ini hordingnya jadi lu banget asli oke kita lanjut deh ini pantrynya yap agak ngerai hai gak ngerai gak ngerai ngerai ada orai oke kita lanjut lagi deh ini area dapurnya teman-teman yap area dapurnya agak ngerai ini ini kemana ya kita lihat deh mudah-mudahan sih gak terjadi guncangan saat dibuka susah ternyata oke jadi disini nih teman-teman pusat dari ceritaan kerabatnya teman-teman ya bahwa disini ada sumur tua yang infonya men jadi orang jarang banget mau kesini ya lagi mendekat ke sumur itu tuh teman-teman esli men haradang banget padahal kondisinya kita gak berada di dalam yang ruangan yang terlalu pengap disini masih banyak ruangan-ruangan yang memang memiliki memiliki silkulasi udara ya ayy men agak ngerai tapi biar gak penasaran teman-teman disini rohman rohim tujuan saya untuk memberi informasi ya Assalamualaikum oke teman-teman jadi ini sumur tuanya sumur yang dikeramatkan halo Assalamualaikum positif positif oke teman-teman jadi sumur seperti ini tah ya kita udah lihat dan disini emang terlalu gak nyaman banget way man sepertinya kunjungan saya disini kelar ya karena udah kita review semuanya teman-teman udah coba kita review ya dari kamar per kamar ruangan men yang pada intinya banyak-banyak bersyukur gak boleh ngeluh apapun yang kita miliki saat ini itu adalah rejeki yang Allah beri untuk kita ya kayak jelas ya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan yang baru gabung saya minta dukungan dengan cara like, share, komen dan subscribe channelnya biar makin semangat lagi disini saya Aji Baru'an saya pamit untuk ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati